Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video Ainyin Family Di kesempatan kali ini saya lagi ditemani bayi saya Ya, yang sekarang dia umurnya 10 bulan Dia lagi seneng-senengnya merangkak dan belajar jalan Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang Bagaimana sih tips memilih Clody bagi pemula Kadangkan untuk calon mama atau mama baru Atau mama lama yang sedang ingin beralih Dari memakai box kali pakai atau pampers Menuju ke Clody atau Clody Ioper Mungkin ada beberapa pertimbangan yang mereka harus ketahui Sebelum membeli Clody Karena memang Clody ini kan ada banyak sekali merknya di luar sana Merknya ada banyak, modalnya ada banyak Terus kemudian harganya juga variatif Jadi kita perlu tahu dulu Makanya saya bagikan tips untuk memilih Clody Sebelum membeli Seperti itu ya Oke, langsung aja yang pertama Ini yang pertama banget Harus tahu dulu Seluk-beluk tentang Clody ya Clody itu apa Terus kemudian Clody itu apa Terus kemudian macem-macemnya Terus istilah-istilah yang ada di dalamnya Jadi kan Clody itu ada banyak ya Macemnya Kalau berdasarkan ukuran ada Yang ukurannya itu all size Yang bisa dipakai dari 3 sampai 15 kilo Terus kemudian ada juga yang multi size Yang memang khusus untuk ukuran-ukuran tertentu Misalnya Ada Clody itu yang ukuran S, M Kemudian L atau XL Jadi ada banyak ukurannya Jadi bisa ditentukan dulu Clody yang seperti apa Misalnya Clody yang untuk all size Atau nggak gitu Clody yang multi size Terus kemudian Clody juga ada banyak jenisnya Ada yang namanya cover Clody Ada yang namanya pocket Clody Atau nggak gitu All in one All in two Dan lain sebagainya Jadi itu harus diketahui terlebih dahulu Terus kemudian Juga harus paham sih Istilah-istilah yang ada dalam Clody Misalnya apa itu liner Apa itu insert Apa itu inner Cover Dan lain sebagainya Itu juga harus diketahui Seperti itu Karena dia beberapa merek Clody itu Yang memang Memberikan Apa ya Fasilitas seperti inner Dari bahan apa Kemudian Aduh kenapa sih nangis Nak Udah Biar dia main sendiri Oke Sorry ya terganggu Nah Itu yang pertama Itu wajib banget Tau apa itu Clody Terus kemudian yang kedua Pilih dengan seksama Clody yang akan dibeli Mulai dari kita sesuaikan budgetnya Terus kemudian Apakah ada Alergi atau nggak Pada kulit bayi Jadi yang kedua itu Kita sesuaikan budget Dan material yang Digunakan untuk Membuat Clody itu sendiri Jadi Kan ada tuh Clody itu yang merek import Kemudian Clody lokal pun juga ada Jangan sampai kita itu Tergiur sama Modelnya Atau nggak gitu Motifnya Yang lucu-lucu Terus kemudian akhirnya Kita mengesampingkan harga Juga mengesampingkan Kenyamanan bayi Yang akan memakai Jadi nggak Clody itu Yang terbuat Misalnya Innernya itu Terbuat dari micro fleece Atau nggak gitu Dari suede Nah kita sesuaikan Sama si bayi Yang akan pakai Apakah dia ada alergi Di kedua bahan tersebut Kalau seandainya Nggak ada alergi Yaudah kita beli yang seperti itu Terus kemudian Kita sesuaikan juga budgetnya Karena kalau dia di luar sana Itu banyak banget Merknya Terus kemudian Banyak motif Model Kemudian cuttingnya Juga ada banyak Yang itu kita sesuaikan Sama budgetnya Pokoknya jangan sampai Kita terjuruh Aduh aku pengen deh Clody yang import aja Yang mungkin kualitasnya bagus Padahal enggak Kalau di lokal pun Juga ada yang kualitasnya bagus Dan kita bisa dapat Dengan harga yang Lebih terjangkau Seperti itu Terus kemudian Tips yang ketiga Itu jangan membeli Clody dengan merk yang sama Dalam jumlah yang banyak Ini untuk pemula sih Karena ini kan pemula ya Jadi Jangan sampai membeli Clody yang merk yang sama Itu dalam jumlah yang banyak Terlebih dahulu Jadi pastikan Anaknya itu Nggak ada alergi Anaknya nyaman pakai Terus nggak ada masalah Sama apapun Baru kita bisa beli banyak Kalau seandainya Misalnya Kita baru mau beli Kemudian udah suka Sama modelnya Padahal belum ditest Dipakai anaknya itu Nyaman atau enggak Kemudian kita beli banyak Nah khawatirnya kan Nanti nggak cocok Misalnya ada alergi Atau nggak gitu Dianya nggak nyaman Atau cuttingnya Potongan kayaknya Kita nggak suka Atau bagaimana Itu kan akan mempengaruhi Jadi Mending coba-coba dulu Misalnya pakai Satu dulu Atau nggak gitu Coba beberapa merk dulu Atau model Model beberapa dulu Nanti Mana yang anaknya nyaman Kita bisa beli Lebih dari satu Seperti itu Oke sih Kalau mau beli banyak Tapi pastikan anaknya udah Pasti nyaman Dan udah pasti enak Makanya Terus kemudian Ingin lebih hemat ya Beli Claudi lokal Jangan salah loh Claudi lokal itu Ternyata Claudi lokal itu Ternyata juga ada banyak Yang kualitasnya bagus Yang memang buatan Indonesia Salah satunya adalah Claudi merk Ningrat Itu Claudi Ningrat Itu emang Beneran diproduksi Di jombang Aduh Emang dia diproduksi di jombang Dan kualitasnya bagus banget Juara Itu adalah salah satu Claudi favorit saya Jadi emang Meskipun dia Buatan lokal Tapi karena memang Kualitas bahannya Yang dipakai adalah Bahan-bahan premium Maka kita bisa Pake Atau milih Claudi itu Terus kemudian Yang selesai Sorry ya Anaknya lagi Ini kayaknya nangis Nah Ada juga Biasanya Claudi- Claudi Yang dia merek import Kemudian dia Dijualnya dalam Untuk pre-love Kalau di bekas Seperti itu ya Tapi Kalau di bekas pun Kalau memang Bahan yang digunakan Memang bahan-bahan premium Tentu itu Tidak jadi masalah Tapi asalkan Kita harus bisa memastikan Bahwa kalau di bekas Itu kualitasnya Masih bagus Dan sebelum Dipakein ke si bayi Kalau di bekas itu Harus dicuci bersih Biar tidak ada Apa-apa yang Ya pokoknya Gak menimbulkan masalah Seperti itu Terus kemudian Kalau mau hemat lagi Bisa sih Bikin Claudi sendiri Nanti polanya Ada banyak banget Di internet Pola Claudinya Untuk bagian covernya itu Ada banyak banget Di internet Jadi bisa Kalau memang Ibu-ibu lagi Misalnya punya keahlian menjahit Boleh banget Bikin Claudi Bahannya juga ada banyak Di toko kain Kemudian polanya Juga ada di internet Banyak banget Terus kemudian Insertnya bagaimana Insertnya kita beli aja Kain dari Dari microfiber Atau gak gitu Kain-kain yang memang Bisa menyerap Misalnya kain handuk Dilipat sedemikian rupa Modelnya Kemudian bisa dijadikan Insert seperti itu Untuk yang Kelima Kita harus memastikan Bahwa kalau Di Claudi itu Terawat dengan baik Misalnya Kalau kita mau Mencuci dengan mesin Plastikan Terlebih dahulu Dimasukkan ke dalam Laundry net Ini fungsinya agar Apa sih Apa sih Kayak Yang bagian Karet pinggang Atau gak gitu Karet yang ada di paha itu Keelastis Keelasti Keelastisannya Apa sih Pokoknya dia gak jadi Gak elastis lagi gitu loh Kalau dimasukkan kelon Drainet Kalau gak dimasukkan kelon Drainet Mending cuci tangan aja Terus kemudian Pastikan Kita tahu bagaimana Perawatan Claudi itu Dengan baik dan benar Misalnya gak nyuci dengan Deterjen Yang ada pemutihnya Ada Pelembutnya Atau gak gitu Ada pewanginya Pokoknya Usahakan deterjen itu Memang bener-bener Hanya deterjen aja Yang gak ada tambahan Macem-macem Kemudian kita juga bisa Pakai deterjen itu Khusus untuk pencuci bayi Khusus untuk mencuci Pakaian bayi Atau gak gitu Khusus untuk mencuci Claudi Karena sekarang sudah banyak Sabun-sabun yang dijual Di pasaran Khusus untuk mencuci Claudi Kemudian kita juga Harus memastikan Bahwa Claudi-Claudi itu Dijemur dengan baik dan benar Perawatannya bagaimana Kalau misalnya Cara nyimpannya bagaimana Biar gak berjemur Terus kemudian Biar gak rusak Seperti itu ya Kita memang harus Mempelajari seperti itu Jadi Ini sih Banyak Kadang-kadang itu Kita bisa beli Tapi gak bisa merawat Dengan bagian benar Sehingga kayak Kualitas Claudi itu Pada akhirnya Semakin lama Jadi semakin turun Terus tips yang keenam Sebelum membeli Claudi itu Pastikan Wah Claudi itu Benar-benar nyaman Untuk anak Jangan sampai kita tergiur Karena merk Wah ini merk importnya Aku harus punya Padahal di anaknya Misalnya kayak kegedean Atau gak gitu Bahannya yang Bisa bikin anak energi Pokoknya jangan sampai kayak gitu Dan Merek Claudi itu Harus bikin bayi Apa Kalau pakein bayi Claudi Kita juga harus sering-sering Ngecek ya Misalnya Claudi itu kan Hanya bisa menampung 2-4 kali pipis Mungkin sih Kalau anak saya Mungkin gak sampai 1-2 kali pipis aja Udah kayak banyak banget Tapi kan tergantung usia juga Sama tergantung Apakah anaknya itu Heavy weather atau enggak Nah Kalau misalnya Bayinya itu Sudah Misalnya sudah 2 kali pipis Tapi udah bau pesing banget Atau gak gitu Udah bocor Apalagi bayinya tuh dapuk Berarti harus langsung Segala diganti Jadi jangan sampai Segala nuda Karena ini Claudi ya Claudi upper Bukan Pampers Yang bisa nahan pipis Bisa sampai 8 jam Atau 10 jam Jadi kayak Pastikan bahwa Kita sering-sering Ngecek si Claudi itu Jangan sampai Kulitnya bayi itu Jadi ruang Karena Dia terlalu Lama kontak Sama kotoran Seperti itu Terus yang selanjutnya Udah sih Kayak gitu aja Jadi tipsnya Buat Pemula Kalau mau Make Claudi Semoga bermanfaat Dan Setemangat Untuk ibu-ibu sekalian Yang akan beralih Dari pospa ke Claudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa